Pelatih tim Nas Indonesia yaitu Sinteyong, baru-baru ini telah memberikan daftar pemain yang dipanggil untuk memperkuat tim Nas New York. Pemanggilan itu dilakukan untuk memperkuat tim Nas Indonesia mengikuti pertandingan uji coba resmi FIFA Match Day melawan Kuraku pada tanggal 24 dan 27 September 2022 mendatang. Totalnya, Sinteyong telah memanggil 23 pemain, 6 diantaranya berkiprah di luar negeri, akan tetapi untuk pertandingan kali ini, 2 pemain calon naturalisasi yaitu Santi Wals dan Jordi Ahmad belum bisa ikut bergabung, sebab proses naturalisasinya hingga saat ini belum rampung. Sementara itu, untuk 6 pemain yang berkarir di luar negeri ada Asnawi Mangkualambahar, Elkan Bagot, Egy Molana Fikri, Sagar Ramdhani, Witan Suleman, dan ada Pratama Arhan. Para pemain yang masuk ke dalam skuad tim Nas Indonesia Senior untuk laga melawan Kurakow, nantinya akan menjadi pemusahaan latihan sebelum agenda dimulai. Adapun, Kurakow merupakan negara yang secara wilayah berdekatan dengan Kepulauan Karibia, mereka masuk Konfederasi Sepak Bola Amerika Utara, Tengah, dan Karibia yaitu Konkakaf. Meski namanya begitu asing bagi publik tanah air, namun ternyata sepak bola negara mereka cukup kuat hal itu dibuktikan dengan ranking FIFA menepati di posisi ke-84. Sedangkan tim Nas Indonesia ada di pingkat ke-155 pada ranking FIFA edisi terakhir 25 Agustus 2022 yang lalu. Untuk pertandingan pertama, tim Nas Indonesia versus Kurakow akan digelar pada tanggal 24 September 2022 di Stadion Gora Bandung Lotanapi, sementara untuk pertandingan kedua akan digelar di Stadion Pakansari Bogor pada tanggal 27 September 2022. Dan di dalam video ini, kita juga akan membahas mengenai previsi formasi pemain tim Nas Indonesia untuk menghadapi tim Nas Kurakow mendatang. Oke, berikut ini merupakan previsi formasi pemain tim Nas Indonesia di FIFA Match Day 2022. Yang dimana pada pertandingan ini, tim Nas Indonesia di previsi akan menggunakan formasi 5-4-1. Dengan posisi keeper akan diisi oleh Nadeo Argawinata. Keeper satu ini tentunya sudah menjadi keeper andalan Sinteyong di tim Nas Senior. Sedangkan untuk pemain belakang akan diisi oleh 3 back tengah dan 2 wingback andalan Sinteyong. Formasi 3 back tengah ini akan diisi oleh Rizky Rido, Elkan Bagot, dan ada Fahruddin Ariyanto. Terbukti, trio center back tersebut dapat menjadi benteng kokoh yang membawa tim Nas Indonesia lolos ke Piala Asia 2023. Sedangkan untuk wingback akan diisi oleh Prata Marahan di back kiri dan Asnawing Mangku Alam di back kanan. Kedua back tersebut sangat berperan penting dalam hal bertahan ataupun menyerang. Selanjutnya kita akan beralih ke pemain tengah yang akan diisi oleh 2 gelandang yaitu Riki Kambuaya dan ada Mark Antony Klopp sebagai gelandang bertahan. Sedangkan untuk winger akan diisi oleh Witan Sulaiman dan Egy Maulana Fikri. Selain kedua pemain tersebut juga ada nama pemain lainnya seperti Yaakob Sayuri serta ada Sadil Ramdhani. Kedua pemain tersebut juga punya kualitas yang sama dengan Egy maupun Witan Sulaiman. Dan yang terakhir untuk striker atau ujung tombak bisa diisi oleh striker dari Persikabo yaitu Dimas Derajat. Bagaimana menurut kalian mengenai perkiraan formasi Timnas Indonesia kali ini? Jika kalian punya petisi formasi lainnya silahkan kasih komentar kalian di bawah.